Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, saya Aus Hidayat Nur, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil, Kalimantan Timur, nomor anggota A455. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan peraduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan peraduga di tengah masyarakat, perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hang aket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan peraduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau peraduga masyarakat itu terbukti bisa ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian, intrupsi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pimpinan Saya Fahmi Alirrus A432 dari fraksi PKS Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS biaya operasional sekolah kita fahami adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita persoalan guru persoalan infrastruktur sarana-perasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan amanah 20% pendidikan biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh karena itu kami sampaikan protes ataupun kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengotak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan ini kami sampaikan karena wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik teman-teman guru mereka gelisah mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebahagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan demikian yang saya sampaikan mudah-mudahan didengar oleh semua pihak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya selamat nomor A431 dari fraksi PKS Dapil Jawa Barat 4 Kota dan Kabupaten Sukabumi pada kesempatan ini ingin menyampaikan tidak hanya di medsos yang beredar yang kita saksikan antrian panjang rakyat kita untuk kemudian mengantri beras tetapi saya saksikan sendiri di Dapil saya betapa antrian ini memang cukup panjang untuk mendapatkan beras murah tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya kita melalui pimpinan maka saya sampaikan mohon pemerintah hadir di sini bahwa impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa 2023 2 juta ton 2024 direncanakan 3 juta ton tetapi apa yang terjadi harga beras di rakyat kita di masyarakat kita juga tidak turun tentunya kita sangat senang ketika kemudian harga beras ini yang harganya mahal ini dinikmati oleh petani yang menjadi permasalahan adalah beras mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita di saat yang sama ada rakyat kita yang menjadi menjadi kebutuhan beras ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan beras yang terjangkau disinilah kemudian kita menuntut hadirnya pemerintah tetap menjaga kesejahteraan petani agar panennya bisa dibeli dengan harga mahal tetapi kebutuhan rakyat kita dengan mendapatkan haknya yaitu beras dengan harga terjangkau juga harus dipenuhi oleh karena itu melalui pimpinan agar pemerintah serius untuk melakukan bagaimana kemudian harga beras ini bisa turun El Nino sudah lewat tidak menjadi alasan untuk kemudian ini menjadi harga mahal tidak tetapi saya lebih soroti bagaimana keselurusan petani dan kemauan eh keselurusan pemerintah dan kemauan pemerintah untuk mengatur masalah logistik dari pangan kita data yang saya dapatkan bagaimana pemerintah hanya membeli 2% dari seluruh petani potensi petani kita ini data dari bulog saya dapatkan hanya 2% artinya 98% seluruh petani panen petani kita dikuasai atau dibeli oleh pihak swasta sehingga hari ini pemerintah mendapatkan hasilnya tidak mampu mengendalikan pasar kenapa karena pemerintah tidak menguasai stok berapapun yang dilakukan impor hanya kemudian keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan lebih kepada keuntungan ekonomi tetapi untuk menjaga kestabilan harga sekaligus juga menjaga kesejahteraan petani tidak akan didapatkan sekali lagi melalui pimpinan saya harapkan pemerintah untuk serius menangani bagaimana kemudian logistik pangan ini dikelola dengan baik pastikan kesejahteraan petani kita tetap dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati